menebar hidayah Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Badu Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio KTFM Dimanapun Anda berada Bagaimana kabar pemirsa Di kesempatan sore hari ini Kami doakan semoga sentiasa Dalam keadaan sehat walafiat Pemirsa dan selalu Dalam lindungan Allah SWT Amin Alhamdulillah pemirsa Sekali kita bisa berjumpa kembali Di kesempatan sore hari ini Kembali menemani Anda Pemirsa dan mendengar Radio KTFM Di rangkaian program Kekhasanah keluarga Insya Allah pemirsa mendengar Radio KTFM Seperti biasa di Jumat sore Pemirsa kembali menghadirkan Kajian bersama guru kita Saat Asundi Semoga Allah muliakan beliau Insya Allah pemirsa dan mendengar Radio KTFM Dimana pun Anda berada Kita akan hadirkan dengan tema Tawasul dengan amal sore Insya Allah pemirsa mendengar Radio KTFM Yang akan disampaikan Bisa bermanfaat untuk diri kita Menambah kemuan dan juga ketatan kita Kepada Allah SWT Namun sebelum itu Pemirsa ikutan sahabat terlebih dahulu Yang sudah hadir di Sudia bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Alhamdulillah 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 Pemirsa mendengar Radio KTFM Di kesempatan sore hari ini Kembali kami hadirkan Di tayangan live Semoga Anda yang sekarang Sudah mendengarkan Di radio kita 94,3 FM MHz Anda juga bisa menyimakkan Pemirsa Bagi itu di TV Satelit Anda Di frekuensi Telkom-sel 3766H 21818 Atau Anda juga tentunya Bisa menyimak kami Pemirsa di live streaming Baik itu di Youtube Maupun di Facebook Dalami Dengan akun kami TV Sunah Atau Radio KTFM Baiklah pembirsa Dan pendengar Radio KTFM Dimana pun Anda berada Langsung saja kita akan hadirkan Penyampai materi Berkaitan dengan Tawasul Dengan amal soleh Kebara usaha Dipersilahkan Tawasul Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa manu ala Amma ba'd Pemirsa Dimana pun berada Bersuah kembali Di Kajian kita di Kajian kita di sore hari Di setiap hari Jumat Semoga semuanya Selantiasa Ada dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allah Ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengenal kebaikan Mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu wa alaihi wa sallam Sehat lahir Dan Sehat batin Dan dianugerahi Kesuksesan Di dalam segala Aktivitas Aktivitas kebaikan Dalam rangka Meraih Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Barangkali di antara Pemirsa Sedang menghadapi Musibah Sakit Dan lain sebagainya Semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dianugerahi Kesabaran Menghadapi Segala Musibah Diangkat Dihilangkan Musibahnya Diganti dengan Anugerah Karunia Yang lebih baik Baik untuk dunia Dan baik untuk diakhirat Dan semoga Segala musibah Menghapuskan Dosa-dosa Dan Meninggikan Derajat Dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Rahimani Warahimakumullah Di sore hari ini Kita melanjutkan Pembahasan Mengenai Bertawassul Di dalam Menyampaikan permohonan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Di antara Yang dipergunakan Sebagai Media Perantara Ketika Menyampaikan Permohonan Kali ini Yaitu Amalan Soleh Yang Telah Dilakukan Oleh Orang yang Berdoa Tersebut Dikatakan Dikatakan Bahwasanya Di antara Bentuk-bentuk Bertawassul Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu At-tawassulu Ilallah Bil'amali Soleh Bertawassul Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Amalan Soleh Menyampaikan Permohonan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan disampaikan Dengan Terlebih dahulu Disebutkan Dia beramal Soleh Amalannya Blablabla Maka Ya Allah Aku memohon Kata-kata Wahwa Yaitu Gambarannya An yadkural Insanu Baina yadai Du'aihi Amalan Salehan Bahwa Bahwasannya Seorang Ketika dia Menyampaikan Permohonan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka terlebih dahulu Dia amal Dia sampaikan Dia sebutkan Amalan Soleh Tertentu Yang Telah Dia Amalkan Dengan harapan Yakunu Sababan Fi Husulil Matlub Diharapkan Itu Menjadi Sebab Tercapainya Diijabahnya Apa yang Dia mohon Apa yang Dia Minta Dan tentu Saja Untuk Bisa menentukan Hal tersebut Seorang terlebih dahulu Harus Mengetahui Amalan Sebagai amalan Yang Soleh Dan Tidaklah Suatu Amalan Dikatakan Amalan Yang Soleh Maka Salah Satunya Diantara Yang Terpenting Dari Amalan Tersebut Memenuhi Dua Kriteria Kriteria Yang Pertama Bahwasanya Amalan Tersebut Diamalkan Semata Mata Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Baik Amalan Tersebut Sebuah Amalan Peribadahan Peribadahan Secara Khusus Ataupun Sebuah Amalan Yang Ada Kaitannya Dengan Kesosialan Amalan Yang Ada Kaitan Dengan Orang Lain Maka Bila Terpenuhi Kriteria Yang Pertama Yaitu Amalan Semata Mata Berharap Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Amalan Tersebut Berpeluang Besar Sebagai Amalan Yang Soleh Sebaliknya Bila Amalan Tersebut Bukanlah Amalan Yang Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berarti Karena Selain Allah Subhanahu Wata'ala Imah Amalan Tersebut Berupa Peribadahan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Mengibadahi Selain Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bukanlah Amalan Yang Lillah Ta'ala Bukanlah Amalan Yang Ikhlas Tetapi Malah Sebaliknya Amalan Amalan Tersebut Amalan Kesirikan Syirik Akbar Semisal Amalan Berkorban Dengan Menanggung Biaya Yang Besar Tetapi Berkorbannya Persembahan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Maka Fiks Amalan Seperti Ini Bukanlah Amalan Yang Ikhlas Karena Apa? Karena Dari pokok Pangkal Amalan Tersebut Beribadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Takor Rubenya Mendekatkan Dirinya Dengan Kurban Tersebut Kepada Selain Allah Maka Ini Adalah Kesirikan Dan Itu Tidak Bisa Dirubah Hanya Dengan Ketika Menyembelihnya Mengucapkan Nama Allah Tidak Bisa Dirubah Meskipun Ketika Menyembelihnya Menyebutkan Kalimat Lilahi Ta'ala Tidak Berguna Meskipun Seratus Kali Mengucapkan Nilahi Ta'ala Dikarenakan Apa Dikarenakan Dari Pokok Pangkal Ibadah Tersebut Bertujuan Untuk Persembahan Kepada Selain Allah Artinya Untuk Beribadah Kepada Selain Allah Untuk Menyembah Selain Allah Dan itu Menjadi Amalan Yang Tidak Soleh Amalan Soleh Akan Mengantarkan Kepada Keridoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amalan Yang Seperti Ini Tidak Memenuhi Kriteria Soleh Bukan Mengantarkan Kepada Keridoan Allah Tetapi Mengantarkan Kepada Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Mengantarkan Laknat Dalam Sebuah Hadith Rasulullah S.A.W. Bersabda La'anallahu Man Zabaha Ligairillahi La'anallahu Allah Melaknat Man Kepada Orang Zabaha Yang Menyembelih Menyembelih Kurban Menyembelih Hewan Sembelihan Ligairillahi Untuk Persembahan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita perhatikan Di dalam Hadith ini Kita perhatikan Di dalam Hadith ini Rasulullah Tegaskan La'anallahu Allah Melaknat Melaknat Memiliki Arti At-Tordu Wal-Iba'adu At-Tordu Wal-Iba'adu An-Rahmatillahi Ta'ala Dijauhkan Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Anugrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laknat Bila dijauhkan Dari rahmat Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka yang didapatkan Apa? Kemurkaan Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak Memenuhi Sebagai Amalan Amalan Yang Soleh Atau Kategori Seperti ini Juga Yaitu Melakukan Amalan Yang Amalan Tersebut Dilakukan Tidak Karena Berharap Tahara Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Berharap Pujian Manusia Atau Harta Benda Gemerap Dunia Dengan Amalan Tersebut Dengan Amalan Ibadah Tersebut Dengan Amalan Soleh Tersebut Misalkan Amalannya Dari segi Amalan Amalan Kebajikan Tetapi Ternyata Mengamalkannya Bukan Berharap Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan berharap Yang disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Berharap Keduniaan Berharap Pujian Dan lain Sebagainya Semisal Apa Semisal Menuntut Ilmu Agama Mengaji Mengaji Menuntut Ilmu Agama Seharusnya Berharap Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan untuk Mengejar Dunia Mengaji Mempelajari Tuntunan Allah Dan Rasulnya Agar Menjadi Pegangan Amalan Sehingga Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Mencarinya Mempelajarinya Berharap Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taufi Keberkahan Dan Pahala Lalu Dia Mempelajarinya Bukan untuk Tujuan itu Tetapi Untuk Tujuan Pujian Manusia Arta Benda Jabatan Dan lain Sebagainya Maka Itu Kehilangan Lillah Ta'ala Sehingga Berubah Menjadi Bukan Amalan Soleh Bagaimana Akan dikatakan Sebagai Amalan Soleh Mempelajari Tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Dia Pada dasarnya Tidak menginginkan Tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengantarkan Kepada Allah Dan Kedekatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamuflase Saja Yang Dia Inginkan Adalah Sesuatu Yang Lain Yaitu Pujian Jabatan Dan Lain Sebagainya Maka Inilah Ria Bagian Dari Kesirikan Maka Harus Mengerti Terlebih Dahulu Sebuah Amalan Kategori Amalan Soleh Salah Satunya Amalan Yang Dilakukan Semata Mata Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Amalan Tersebut Amalan Tersebut Amalan Yang Seiring Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Tidak Melanggar Yang Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Wassalam Tidak Melanggar Yang Diharam Oleh Rasulullah Sallallahu Wassalam Atau Tidak Menabrak Yang Diwajibkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Maka Akan Bisa Menjadi Amalan Yang Soleh Sebuah Amalan Misalnya Sedekah 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 Adalah Amalan Yang Besar Amalan Yang Soleh Tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Ternyata Sedekahnya Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Di antaranya Misal Kita ambil Misal Yaitu Yang Disedekahkannya Rezeki Yang Tidak Halal Rezeki Yang Tidak Halal Katakanlah Misalnya Dihasilkan Dari Sesuatu Yang Tidak Halal Menjual Sesuatu Yang Diharamkan Misalnya Hasil Dari Yang Haram Maka Sedekah Yang Seharusnya Sebagai Sebuah Amalan Yang Baik Kebaikan Tidak Bisa Menjadi Amalan Kebaikan Karena Tidak Seiring Melanggar Dengan Yang Dituntun Oleh Rasulullah Melanggar Yang Yang Diharamkan Yang Seharusnya Dihindari Malah Dia Melakukannya Maka Tidak Bisa Menjadi Amalan Yang Soleh Bahkan Amalannya Itu Sendiri Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Sebu Hadis Dikatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Elok Dan Tidak Menerima Terkecuali Yang Elok Yang Baik Kalau Maha Baik Tidak Menerima Kecuali Yang Baik Saja Maka Meskipun Nampaknya Sedekah Tetapi Ternyata Sesuatu Yang Tidak Baik Dari Sedekah Maka Tidak Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sali Lagi Bertawasul Dengan Amalan Yang Soleh Maka Mengerti Amalan Sebagai Sebuah Amalan Yang Soleh Di antara Kriterianya Pokok Dari Kriteria Yaitu Satu Amalan Tersebut Ikhlas Lillahi Ta'ala Dan Yang Kedua Amalan Tersebut Seiring Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Sallam Seiring Dengan Syariat Agama Islam Maka Yang Menjadi Dalil Berikutnya Bahwa Bertawasul Dengan Amalan Soleh Apa Yang Menjadi Dalil Lalu Faidah Dari Dalil Tersebut Di antara Yang Menjadi Dalilnya Yaitu Sebuah Kisah Yang Diceritakan Oleh Rasulullah Sallallahu Terjadi Pada Umat Sebelum Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Dari Banu Israel Diceritakan Bahwa Tiga Orang Dari Banu Israel Ketika Sedang Berpergian Hujan Lebat Membuat Mereka Harus Berteduh Maka Tiga Tiga Orang Ini Masuklah Kedalam Gua Gua Yaitu Cerukan Cerukan Di bukit Atau Di gunung Orang Bisa Beristirahat Disitu Atau Berteduh Sedikit Gua Dijadikan Tempat Tinggal Bukan Gua 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 Begitu Bukan Gua 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 Tema Betawi Maka Berteduh Lagi Gua Atas Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadakh Rajat As Sohratu Al-Kabir Ratu Wasad Al-Ghar Maka Meluncurlah Batu Besar Meluncurlah Batu Besar Dan Menutup Gua Tersebut Tiga Orang Sedang Di Dalam Ceglek Tutup Batu Besar Maka Tidak Berkutik Di Dalam Kata Yang ketiga Ini Tidak Bisa Keluar Begitu Maka Tidak Ada Jalan Tidak Ada Peralatan Tidak Ada Apa Begitu Terkecuali Berdoa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Sebenar-benarnya Berdoa Dan Bertawasul Dengan Amalan Soleh Masing-masing Disampaikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Masing-masingnya Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berdoa Dengan Bertawasul Dengan Amalan Soleh Mereka Kita bacakan Satu Diantaranya Dari Yang disampaikan Oleh ketiga orang ini Yang jelas Setelah ketiganya Menyampaikan Permohonan Dibarangnya Dengan Tawasul Dengan Amalan Yang Mereka Lakukan Yang telah Mereka Lakukan Maka Terbuka Si batu Tersebut Sampai Ada celah Seukuran Badan mereka Bisa Keluar Yang diantaranya Satu diantara mereka Menyampaikan Amalan Soleh Dia Menghindarkan Diri Dari zina Yang akan Dia lakukan Dikarenakan Semata-mata Takut kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lalu yang kedua Menyampaikan Diantara Amalan Solehnya Itu adalah Dia Mengembalikan Hak Orang lain Hak pegawainya Yang sudah bertahun-tahun Sama dia Ketika datang Menagi Dikembalikan Semata-mata Karena Allah Subhanahu Wata'ala Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kata dia Allahumma Innahu Kanali Abawani Shaykhani Kabirani Ya Allah Sesungguhnya Bersamaku Ada Orang tua Yang sudah Lanjut Usia Wa Kuntu La Ugbiku Qablahuma Ahlan Wala Ma'lan Dan Aku Senantiasa Tidak Mendahului Mereka Baik keluarga Aku Ataupun Yang lainnya Mendahului Mereka Dalam Makan Dalam hal ini Adalah Mengkonsumsi Susu Dari Hewan Peliharaan Yang diperah Oleh Dia Fa'uti Abi Tolabush Yajari Yauman Maka Suatu ketika Dia pergi Untuk keperluan Mencari Pohon Sehingga Pergi Jauh Sampai Terlambat Pulang Padahal Dia Selalu Memberikan Makan Minum Susu Kepada Kedua Orang tuanya Yang sudah Lanjut Usia ini Maka Setelah Pulang Kesorehan Terlambat Faruhtu Maka Maka Ketika Aku pulang Aku dapati Kedua Orang tua Yang sudah Lanjut ini Sudah Tertidur Pulang Kemalaman Maka Seperti Biasa Dia tetap Memerah Susu Menyediakan Menyiapan Buat Diberikan Kepada Terlebih dahulu Kepada Orang tuanya Tetapi Aku Tahan Tidak Mau Lebih dahulu Mengkonsumsi Meminumnya Sebelum Kedua Orang tua Maka Aku tetap Pegang Sediaan Susu ini Untuk Kedua Orang tua Sambil Menunggui Kedua orang tua Untuk bangun Tetapi Lelap Tidak bangun Sampai Datang Fajar Pagi Lalu Keduanya Bangun Baru Diberikanlah Sesu itu Lalu Diceritakan Anaknya Minta Tidak Diberikan Oleh dia Karena Tidak Mau Mendahului Kedua Orang tua Yang sudah Lanjut Lalu Setelah Menceritakan Menyampaikan Amalan Solehnya Tersebut Maka Kata dia Allahumma Apabila Ini yang Aku Lakukan Semata-mata Berharap Karena Dan Tersebut Betul-betul Bergeser Dan mereka Bisa Keluar Maka Di antara Fa'idah Dari Kisah ini Di antaranya Disampaikan Oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Satu Di antaranya Fadilatu Birril Walidaini Keutamaan Berbakti Kepada Kedua Orang tua Wa Annahu Minal Amal Salih Hati Bahwa Berbakti Kepada Orang tua Merupakan Amalan Soleh Sekali lagi Amalan Kebaikan Berbakti Kepada orang tua Yang Nah ini Sangat penting Al-Lati Tufar Raju Biha Al-Qurabatu Wa Tuzalu Biha Zulumat Yang mana Dengan Berbakti Kepada orang tua Bisa Menghilangkan Segala Gangguan Dan bisa Membersihkan Segala Kegelapan Berbakti Kepada orang tua Keutamaannya Yang kedua Di antara lagi Fa'idah Dari kisah ini Bayanu Qudratillahi Ta'ala Yaitu Mengenai Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Haythu Innahu Azaha Anhum As-sokhrata Bi-idni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggeser Begitu Batu yang Besar Sehingga Ada celah Untuk Keluar Dari Gua Yang Memerangkap Mereka Padahal Saat itu Tidak Disertai Dengan Bantuan Alat-alat Berat Seperti sekarang Belum ada Wa innama Hua Amrullahi Ta'ala Ini Semata-mata Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amar Hadih Sohrata Antadakhraja Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata-mata Mengendalikan Batu tersebut Menggelinding Menutup Pintu Gua Lalu Menggesernya Bergeser lagi Dan Ada celah Sehingga Bisa Selama Lalu Di antara Fa'idahnya Lagi Secara Cepat Bahwasannya An-Nallaha Ta'ala Sami'ud-Dua Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendengar Doa Sabi'ah Doa'ahum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendengar Doa Mereka Yang sedang Berada Di Balik Kegelapan Gua Tertutup Oleh Batu Dengan Rapat Allah Mendengarkan Doa Mereka Wastajabalahum Dan Mengabulkan Doanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Memperhatikan Mendengar Dan Mengabulkan Dan Karenanya Tidak ada yang Luput Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala sesuatunya Diketahui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang terakhir Kerajaan Annal ikhlaso Min asbabita Frijil Kuraba Bahwasannya Keikhlasan Di dalam Amalan Merupakan Sebab Di antara Sebab-sebab Diberikan Segala Solusi Dari segala Kesulitan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keikhlasan Dan itu merupakan Setinggi-tingginya Amalan Amalan Keikhlasan Yang merupakan Gambaran Keimanan Ketauhidan Seseorang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai disini Perjumpaan kita Di sore hari ini Dan insya Allah Akan kita lanjutkan Di pertemuan Yang akan datang Dan waktu Dikembalikan Kepada Kerajaan Syukur Syukur Atas penyampai Materi Sempatan Sore hari ini Dan demikian Wiersa dan Pendengar Radio Kita FM Dimana pun Anda berada Masya Allah Banyak sekali Tentunya Yang bisa kita Petik ya Dari pelajar yang telah Kita simak bersama Sempatan sore hari ini Yang semoga Juga bisa menjadi Bekal kita Untuk nanti Seterus ya Menjalankan Amal-amal Soleh kita Yang masya Allah Faih-faih Faih-faihnya Sangat luar biasa Dan tentu Wiersa dan Pendengar Radio Radio Kita FM Dimana pun Anda berada Dan juga sekaligus Mereka Kerejaan Kita Sempatan Sore hari ini Kami mencapai Terima kasih Jazmukher Atas Kebersamaan Anda Dan kami juga Mohon maaf ya Apabila ada Kesalahan Yang kurang bergenan Di hadapan Pemirsa Dan pendengar Radio Kita FM Dimana pun Anda berada Dan pada akhirnya Pemirsa Sayang Pamit Untuk diri Dan juga Sadi Asundi Semoga Allah Mendakan Beliau Pamit Untuk diri Dari hadapan Anda Sekali lagi Kami mencapai Terima kasih Atas kebersamaan Anda Malah kita akhiri Berjumpa kita Sempatan Sore hari ini Dengan doa Kebaratul Majlis Subhanakallahum Wabihamdika Asyadu Allah Ilahilantasa Gherkawatu Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh TV Sunnah Berbagi Sedekah Menebar Hidayah Wabip 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 像 Preguit Zampai B Wabip 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 Terima kasih.